Jajaran Polres Kota Metropolda Lampung, menggelar razia skala besar dengan melibatkan tiga pilar, yakni unsur TNI, pemerintah dalam hal ini camat dan lurah serta satuan polisi pamung peraja dan kepolisian. Giat razia skala besar itu diawali apel bersama di halaman Masjid Takwa, dipimpin langsung oleh Kapolres Kota Metropolda Lampung. Kota Metro, AKBP Heri Sulistio Nugroho, Sabtu, 23 Maret 2024. Giat razia dilakukan di semua titik yang telah diproyeksikan, tersebar di seluruh wilayah hukum Kota Metro. Adapun targetnya, merupakan antisipasi terjadinya tawuran, balap liar dan perang sarung serta tindak kriminal umum lainnya. Kita mengantisipasi di beberapa titik rawanan di wilayah Kota Metro, khususnya di titik-titik yang memang sudah kita mapping, yang kita antisipasi tempat berkumpulnya anak-anak muda ini yang kita juga akan melakukan perang sarung. Satu itu, kemudian yang kedua memang kita mengantisipasi pencegahan terhadap kejahatan G3. Kita hari kemarin sudah mengungkap 2 dari 10 pelaku G3 dengan 16 PKP pengungkapan. Kemudian yang ketiga, kita ingin memberikan kenyamanan kepada masyarakat bahwa Polri bersama-sama dengan 3 pilar yang ada, kita ada di tengah-tengah masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk beraktivitas. Tim terbagi di tiap kecamatan yang ada di Kota Metro. Sementara itu, Tekap 308 melaksanakan patroli bersama dengan Kapolres AKBP Heri Sulistio Nugroho, sementara tim lainnya terbagi di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan si Kota Metro. Dari Kota Metro Provinsi Lampung, Romsi Hermansyah, SinarLampung.co, melaporkan. Terima kasih telah menonton!